Pandangan lu tentang Taman Ismail Majuki Jadi, terserah lu kan Terserah lu bukan menurut umum Bukan menurut siapa-siapa Tapi menurut Menurut Yusar Dinatan Taman Ismail Majuki Itu apa Untuk apa Dan mengapa harus ada Taman Ismail Majuki Kok gak Taman Taman Apa ya Buah-buahan gitu loh Karena Tim itu adalah Tempat bermain dan belajarnya Anak-anak IKJ Khusus IKJ ya Gak juga sih Tapi karena Tim dan IKJ berdekatan Bisa dibilang IKJ adalah Kawah candra di mukanya Membentuk orang pekerja seni Seniman gitu kan Setelah lulus gak lulus Seniman Seniman Mainnya disini Bisa juga Di tempat lain Tapi disini dulu Penggemblengannya Yang deket-deket dulu Belajar Bermain Mengenali Situasi-situasi Yang bersifat kesenian Dan bagaimana caranya Menjadi seniman Semuanya ada disini Jadi setelahnya Bisa keluar Kemana aja Keluar negeri Kek Yang deket-deket keluar kotak Yang pasti yang keluar tim lah Keluar tim ya Harapan Lu Untuk Taman Ismen Masuki Gimana Waduh saya Cukup Apa ya Kayak pesimis gitu ya Kesimis ya Melihat situasinya Tim ini membuat gue jadi Wah Gak Bakal membuat Seniman itu Bebas bergerak Melihat situasinya Karena Yang megang Kan Udah lain Gak seperti yang Lu katakan tadi ya Enggak Edukasi Sebagai edukasi Tempat Taman Bermain dan Belajar Bermain dan Belajar Kalau dulu iya Sekarang Wah Gak bakal Kayak gitu Susah Misalnya Kalau ke depan ya Ada Di pintu masuk Masuk sana Masuknya aja Pakai kartu Gimana nih Gitu kan Gak tau Kalau orang Gak bawa kendaraan Gitu Kalau dibebasin Kayak dulu Liat dong ya Bisa jadi sih Cuman Kalau sekarang Jadinya ya Mungkin Kontrolnya Bakal lebih Tetat Jadi Melihat situasi Gedung-gedungnya Yang sekarang Jadi Wah Gak kaya dulu lah Kayaknya Apalagi Tim Dan IKJ pun Beda manajemen Gitu kan Bisa dibilang Kalau nanti Tim jadi IKJ itu Mungkin Ya bakal ada Pemisah disitu Jadi Orang IKJ Mau ke tim itu Mungkin Kudu puter Bali Gitu Atau Gimana Oh gitu ya Jadi ada sekat Makin ada sekat Ya Kata Calon pengelolanya Sih Dengar-dengar Seniman Atau siapapun Yang ingin Melatian Membuat acara Disini Akan Ya Diberi kemudahan Gitu Tapi gak tau Realisasi Antara gimana Itu kata Pengelola Kata calon pengelola Baru Tapi lu Meragukan Itu ya Meragukan Gue Karena Ya Jangankan Belum jadi Udah Apa Jangankan Udah jadi Belum jadi aja Kayaknya Udah ada Sesuatu yang Mengatur Gitu Gitu Kalau Yang gue rasain Si Gitu Ya ya Begitulah Gitu Si Yusar Sinatan Ini Raja Nyatim Sebagai Raja Dia tau Bahwa Menteri-menterinya Gak beres Pengelola Masyarakatnya Itu Seniman Nah Sementara Menteri-menterinya Itu Pengelola Pengelola-pengelolanya Gak beres Sementara Ini Tananya Raja Nah Raja Malah gak berhak Sama sekali Gak Gak punya hak Bisa Aja Seperti itu Nantinya Gitu Nah Terus Ini Dulu Kamu Kamu masuk Tim ini Tahun berapa 2004 Berarti gak tau Sejarah Dulu ya Kayak Siapa Ali Sadikin Kalau sejarah-sejarahnya Si Saya udah pernah Baca Iya Sebenarnya Tim itu Kan Untuk Seniman Tanah Hibahra Dan Saleh Bukan Untuk Pegawai Seni Tapi Seniman Bukan Untuk Pegawai Yang Kerja Dilingkup Seni Seniman Pokoknya Tanah ini Milik Seniman Tapi Sekarang Pem Milik Pem Jadi Yang Lebih Banyak Orang-orang Pem Gak Dari Pada Siniman Itu Tadi Komentar Dari Si Raja Tim Yang Memang Dia Itu Sebenarnya Raja Di Tim Cuman Orang Gak Tahu Akhirnya Orang Suka-suka Aja Menteri-menterinya Membenahin Tim Ya Muka-muka Komen Ini Akan Jadi Viral Karena Raja Ini Memang Tahu Betul Nanti Tim Kedepan Mau Apa Dan Ini Versi Yusar Sinatan Ya Versi Yusar Sinatan Kekirisan Dia Melihat Taman Ismail Marjuki Dan Institut Kesenian Jakarta Yang Akan Makin Tersekat Kalau Dulu Tempat Edukasi Dan Tempat Tamannya Seniman Maksudnya Maksudnya Begitu Ya Tonton Terus Ini Info Taman Ismail Marjuki Bersana Bapeng Weng 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 Weng